Sesi Bapak Ibu yang sudah hadir di VIKON pada hari ini Kita memasuki pada sesi yang kelima Dengan presenter Bu Isnanik Matusoleha Dari SNKN Dua Bojonegoro Dan moderator Bapak Ahmad Yusuf Dan saya sebagai host Pak Nur Ehsan Akan mempersilahkan kepada Pak Ahmad Yusuf Sebagai moderator untuk melanjutkan jalannya VIKON Monggo Pak Ahmad Yusuf Ya terima kasih Pak Ehsan Atas memberikan kepada saya Bapak Ibu hebat semuanya Pada sesi kelima sore hari ini Ibu Isnanik Matusoleha SPD MPSI dari SMKN Dua Bojonegoro Akan menyampaikan materi yang berbeda Bila pendidik berbicara seks Untuk itu nanti kita saksikan bersama-sama Namun sebelumnya kami ingatkan untuk Bapak Ibu Yang belum mematikan MIG agar bisa mematikan MIG Demi lancarnya presentasi yang akan dilakukan Selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan Bisa ditanyakan pada saat sesi tanya-jawab Atau bisa ditulis melalui setting yang ada pada Dari moderator itu yang selanjutnya Selanjutnya Maksud saya Oke Halo Monggo Monggo Iya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Bapak Ibu hebat Terima kasih sudah berkenankan kesempatan kepada saya Untuk bisa presentasi pada hari ini Juga terima kasih kepada Bapak Yang sudah berkenan menjadi moderator dan host Bagi penampilan saya Bapak Ibu yang hebat Siang ini saya akan mencoba Mengejak panjangkan semua Berbicara dan berdiskusi tentang tema Yang selama ini tabu dibicarakan Tapi dengan diam-diam semua mencari-cari dan mengakses Kita sebagai guru Kita akan bicara tentang seks Kita mulai ya Mengapa sih menurut saya pribadi Materi ini perlu diangkat Mengapa kita perlu bicara seks Kita lihat ini alasannya pertama Sebenarnya tentang seks itu adalah Kebutuhan dasar Paling utama atau paling bawah Bagi manusia Ini menurut teori Maslow ya Jadi seks itu adalah salah satu kebutuhan dasar paling awal Paling bawah ada seks Kemudian ada makanan dan tempat tinggal Berikutnya Bagi kita yang beragama Islam Juga tentang seks Itu sebenarnya bukan hal yang tabu Karena di Al-Quran sendiri Ada tentang Ayat yang menjelaskan penciptaan manusia Ada tentang bersenggama atau ML Kemudian ada tentang height Dan ada tentang LGBT Itu juga disinggung Jadi sebenarnya seks itu bukan suatu yang tabu Tapi suatu yang ilmiah Berikutnya kenapa kita harus bicara seks Karena Itu adalah tugas perkembangan bagi manusia Jadi manusia itu memiliki tugas perkembangan Pada periode usia Atau rentang usia tertentu Ini kayaknya dengan peran sosial Bahwa saya seorang laki-laki Saya seorang perempuan dan seterusnya Jadi seks itu perlu kita bicarakan Berikutnya Bahwa kenapa kita perlu bicara seks Karena pendidikan seks itu adalah tanggung jawab orang tua Dan kita sebagai orang tua di rumah Untuk anak-anak kita sendiri Pun sebagai orang tua di sekolah Bagi anak-anak kita Bagi murid-murid kita Sehingga kita perlu mengerti tentang seks Dan yang terakhir Kenapa hari ini Kita perlu mengangkat Atau perlu berdiskusi tentang seks Karena sebenarnya bicara tentang seks itu Bukan suatu hal yang mudah Karena itu membutuhkan pengetahuan yang adekuat Artinya sesuatu yang benar-benar sudah valid Ilmiah Dan memang bisa dipertanggung jawabkan Oke kita lanjut dengan slide berikutnya Nah kita akan bicara dulu tentang mitos Mitos tentang seks itu sendiri Selama ini banyak sekali perkebaran Nah akan kita kupas satu persatu Yang paling banyak muncul Yang pertama Ada mitos yang matakan seks Tanda cinta Nah ini yang biasanya digunakan oleh para buah gadarat Bajah untung gitu ya Para kadal yang Pengen memperdayai pasangannya Dalam hari ini mungkin pacarnya Jika dia mau diajak melakukan hubungan seks Berarti kamu cinta sama aku Jika tidak berarti kamu tidak sayang sama aku Nah ini mitos pertama Yang kedua Banyak sekali yang menganggap bahwa Hubungan seks itu yang pertama kali Selalu ditandai dengan keluarnya darah Dalam hari ini adalah tanda-tanda rusaknya Selaput himen atau selaput darah Padahal tidak semua hubungan seks Yang pertama kali itu harus ditandai Dengan keluarnya darah Karena ini digunakan oleh adanya rangsangan Ya adanya keinginan Dan faktor psikologis Dan juga fisik dari si pelaku itu sendiri Nanti bisa kita bahas lebih jauh di belakang ya Berikutnya Mitos yang ada di masyarakat adalah Lontak-lontak Seks tidak menyebabkan kehamilan Nah ini besi remaja salahkah prawa Setelah mereka melakukan hubungan Yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri Dalam hal ini dan hubungan seks Karena mereka takut hamil Si cewek takut hamil Maka dia loncat-loncat Dengan harapan spermanya Tidak jadi membuahi Ini juga mitos Kenapa begitu sperma sudah masuk Maka dia akan segera mencari ini Sel telur untuk dibuahi Jadi sebenarnya ini adalah mitos Berikutnya Himen atau selapu darah yang Merobek Berarti sudah pasti si anak itu pernah ML Padahal Tidak semua penyebab dari robeknya himen Itu adalah karena masuknya penis kefagina Atau penetrasi Bapak-Ibu Jadi ini adalah mitos Kemudian ada lagi Mitos yang mengatakan bahwa Keperawanan bisa dilihat dari cara Berjalan dan bentuk Ini biasanya cowok-cowok nih Bapak-bapak atau mas-mas bilang Oh itu udah enggak perawan tuh Cara jalannya gini Oh bentuk bentuknya gini Nah enggak bisa Tidak bisa digunakan Sebagai patah Atau bentuk tubuh Karena perawan atau tidak Itu baru bisa dicek secara medis Kalau memang mau melihat ini tadi Keutuhan dari takut darah Mitos berikutnya Kita mengatakan dorongan seksual Pada laki-laki lebih besar Ini mitos juga Enggak benar ini Kenapa? Sebenarnya dorongan seks laki-laki Sama perempuan itu sama Akan tetapi norma yang berlaku di kita Budaya yang mengatakan Semisal perempuan lebih Istilahnya lebih berani Dalam menyampaikan Ini dorongan seksualnya Maka dia dikatakan perempuan nakal Sedangkan kalau laki-laki itu adalah Suatu yang wajar Sehingga pesannya Dorongan seksual laki-laki lebih besar Padahal tidak Sama saja namanya cewek Juga punya dorongan seksual yang besar juga Oke kita lanjut Mitos berikutnya adalah Jika ada perempuan yang memiliki dada besar Dorongan seksnya besar Ini secara medis tidak bisa dibuktikan Bahwa tidak ada kaitan antara Payudara atau dada yang besar Dengan dorongan seks yang besar pula Nah kita lanjut Masturbasi menyebabkan lutut popong Nah ini biasanya Banyak nih murid-murid kita Suka ngetuk-ngetuk Ini lututnya temennya Eh kamu sering ya Sebenarnya Ini ada satu hal yang salah Kenapa? Meskipun seseorang itu sering melakukan Masturbasi Bapak Ubu Itu sperma itu tempatnya kan ada di Testis Klotum kan disitu Jadi tidak ada kaitan sama lutut Yang ada apa? Saat mereka masturbasi Mereka memang meluarkan tenaga yang ekstra Sehingga ini menyebabkan lemah atau capek Jadi tidak ada kaitannya dengan lutut popong Oke kita lanjut Masturbasi membuat mandul Ini juga tidak ada kaitannya Minuman bersoda mempercepat menstruasi Ini juga tidak ada kaitannya Sebenarnya kalau menstruasi itu kan Memang sudah proses ini ya Lepasnya cell of room yang memang tidak dibuahi Cepat atau enggak Biasanya yang lebih mempengaruhi adalah Faktor fisik dan juga psikologis Jadi bukan minuman bersoda Dan yang terakhir Infeksi menular seksual atau PMS Dapat dicegah dengan mencuci alat kelamin Ini salah satu pasar Justru kalau kita terlalu sering mencuci Alat kelamin kita Terutama pada perempuan Pada vagina Ini zat yang ada di sabun Justru akan Merubah keasaman dari vagina itu sendiri Sehingga justru tidak bisa lagi berfungsi Untuk antibody alami Atau membunuh kurman secara alami Oke kita lanjut Nah sekarang kita mulai masuk pada topik inti Apa sih yang akan kita diskusikan hari ini Hari ini kita akan bicara tentang pertama Apa itu pendidikan seks Dan makna dari seks itu sendiri Kemudian kita akan bicara tentang seksualitas Kapan dan bagaimana pendidikan seks itu perlu diberikan kepada anak-anak kita Terutama mulai dari umur kita Apa diberikan apa yang disampaikan Dan seterusnya Setelah yang terakhir Bagaimana sih tips Kita mulai dari pengertian seks Seks itu sebenarnya asal artinya Itu adalah batas Atau pemisah Atau jenis kelamin Selama ini kita akan mengartikan Kalau cara seks Pasti hubungan badan Hubungan intim ML Dan lain sebagainya Padahal arti kata seks itu adalah menunjukkan jenis kelamin Apakah seseorang itu waki-waki Atau justru perempuan Sedangkan Pengertian pendidikan seks itu sendiri adalah Yang pertama Informasi tentang persoalan seksualitas manusia Yang jelas dan benar Kemudian sistem reproduksi Dari manusia itu sendiri Dan itu Ditinjau dari berbagai perspektif Mulai dari kesehatan Seksualitas secara kesehatan Bagaimana organ-organnya Kemudian dari segi sosial Dan tentu saja Dari segi agama Oke kita lanjut Nah kita sekarang mulai masuki Yang kedua Tema kita yang kedua ya Kalau tadi kita sudah bahas tentang Apa itu seks Apa itu pendidikan seks Kita akan bicara tentang seksualitas Nah ini adalah rangkuman dari Beberapa reference yang saya baca Karena masing-masing orang punya pendapat yang berbeda Tentang apa yang seharusnya dibahas dalam hal seksualitas Menurut saya Apa yang perlu kita bahas Misal kita mau memberikan informasi kepada peserta didik Kepada anak kita Atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang seksualitas itu adalah Yang pertama Perubahan fisik Nah terutama ini pada masa ber Dari masa anak mau pindah ke masa remaja Nah itu Perubahan fisiknya seperti apa Kalau laki-laki ada ya mungkin pemanjangan tulang Perubahan suara Munculnya jakun dan seterusnya Pada perempuan juga Mungkin pinggulnya melebar Munculnya payudara Pada bagian tertentu Suara menjadi nyaring dan melengking Dan banyak hal lagi Nah ini perlu kita pahami dan kita sampaikan Berikutnya seksualitas itu juga Terkait dengan perubahan orientasi Kalau selama ini mungkin anak-anak Tidak ada rasa tertarik kepada lawan jenis Nah pada masa-masa remaja Masa puber Ini mulai ada tertarikan kepada lawan jenis Nah dan ini perlu kita arahkan Perlu kita informasikan Kenapa? Jangan sampai orientasinya keliru Karena sekarang kita tahu ya Banyak sekali marah ada gay, ada lesbi gitu ya Ada bisexual Sama cowok iya, sama cewek hoho Dan seterusnya Ini kita ajarkan juga bahwa orientasi yang benar Harus sama lawan jenis Berikutnya seksualitas ini juga perlu Penyampaian terkait dengan pengaruh lingkungan Atau media Kenapa? Karena sekarang kita lihat bagaimana Mudahnya mengakses tentang koreografi Misalnya Walaupun pemerintah sudah memblokir ya Beberapa Tapi tetap aja masih bisa diakalin ya Buktinya masih banyak sekali berselewaran Oke kita lanjut Materi seksualitas berikutnya adalah Pengalaman akil balik Kita perlu mengajarkan Pada anak kita yang cewek Misalnya sebelum dia menstruasi Dia harus tahu Menstruasi itu nanti Seperti apa Jadi Keluarnya darah melalui vagina Itu prosesnya bagaimana Bagaimana membersihkannya Bagaimana Maka pembalut Dan seterusnya Bagi laki-laki sebelum dia mimpi basah Kita bisa memberikan informasi Bahwa suatu saat Sebentar lagi Kamu akan mengalami mimpi Berjumpul dengan perempuan Dan kamu akan keluar cairan Kita bisa memberikan contoh Dengan semisal ini Tepung kanji Kita kasih air panas Kita akan tahu kan Kita bisa menjelaskan Nanti hampir mirip seperti ini Kalau kamu bermimpi Paginya ada cairan seperti ini Nah kamu sudah masuk Akil balik Dan kaitannya Nanti adalah Terkait dengan kewajiban agama Bagaimana Terkait dengan tanggung jawab kamu Dan seterusnya Itu Tentang pengalaman Akil balik Kita lanjutkan berikutnya Dengan Bagaimana Informasi mengendalikan Dorongan seksual Bapak Ibu Jadi begitu Hormon seks ini bekerja Maka Akan ada dorongan-dorongan Kepada seseorang Untuk melakukan Dan melampiaskan Keinginan untuk melakukan Hubungan seks Sedangkan si remaja Kan belum menikah Belum ada penyeluran yang benar Nah kita perlu Memberikan informasi Badan mereka Bagaimana Supaya mereka bisa Menyalurkan Keinginan ini Tanpa melanggar Norma-norma yang ada Baik itu Norma agama Norma sosial Norma sosila Dan seterusnya Berikutnya Seksualitas ini Terkait juga Dengan pacaran Bapak Ibu Saya tidak menganjurkan pacaran Karena di agama Juga dilarang Tapi Bagi yang memilih pacaran Artinya memilih untuk Menjalin hubungan Asmara dengan Awan jenisnya Kita perlu memberitahu Memberi pengertian kepada mereka Tentang Apa yang Boleh dilakukan Dan tidak boleh dilakukan Karena banyak sekali Remaja yang menjadi Korban Kalau dulu ada Buku ya Namanya Pemperkosaan Atas Nama Cinta Anjir Jayanto Nah kayak Begitu ya Dengan Alasan Kamu kalau sayang sama aku Kamu harus mau gini Ini bentuk sayang Dan seterusnya Oke Kita lanjut Seksualitas itu Terkait juga dengan Reproduksi Jadi yang mitos Yang tadi sudah kita bahas Contohnya Ada organ dan sistem Reproduksi Jadi mulai Kalau organ laki-laki Ini bagian-bagiannya Apa Ini yang paling Namanya Kalau ini namanya Dua ini kantong Skotum Kemudian ini Apa-apa Bagian dalamnya Kita perlu Memberikan pengertian Kepada mereka Dan itu Harus bisa dipertanggungjawabkan Artinya ada Referensi yang jelas Ya Untuk anak Perempuan Dan laki-laki Juga perlu tahu Masa subur Umul Di dalam menikah Dan melahirkan Tentang kehamilan Proses melahirkan itu sendiri Bagaimana Berikutnya Seksualitas Terkait dengan IMS Atau PMS Infeksi Menular Seksual Nyakit Menular Seksual Mereka harus tahu Jenis-jenisnya Apa Kemudian bagaimana Cara penularannya Dan juga terkait dengan Napsa Kalau napsa ini Biasanya sudah banyak Di masing-masing sekolah Biasanya kerjasama Dengan Inikas Atau Dengan Kepolisian Sudah banyak Yang terakhir Kita sudah menikah Itu menurut saya Hal yang perlu Dibahas dalam Seksualitas Nah Pertanyaan berikutnya Atau Tema yang Bahas berikutnya Adalah tentang Pendidikan seks Nah Ini banyak yang Salah kaprah Nih Banyak Bahwa saat Bicara tentang Pendidikan seks Atau Sek Edukasi Banyak yang Menganggap Bahwa kita Mengajarkan Anak Mau Kehubungan Seks Oh Tidak Sama 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 Tapi Kita Mengajarkan Tentang Bagaimana Mereka Menyayangi Diri mereka Sendiri Tubuh Mereka Sendiri Bagaimana Menjaganya Dan seterusnya Kita lihat Yang pertama Pendidikan seks Itu bisa kita Lakukan Kita berikan Mulai dari kecil Mulai dari balita Tapi Tentu saja Temanya bukan Tentang hubungan Badan Tapi kita Memberikan informasi Tentang organ seks Jadi Misal Biasanya Ini kan Masih Madini Sama Orang Tuanya Biasanya Kita Kenalkan Oh Ini Namanya Vagina Nah Kamu Perempuan Kalau Kakak Mukan Cowok Dia Punya Penis Karena Dia Laki-laki Itu Pengenalan Perkani Seks Perbedaan Jenis Kelamin Jadi Oh Kakak Itu Laki-laki Besok Dia Akan Punya Kumis Kalau Kamu Perempuan Besok Kamu Akan Punya Kayak Mama Bunda Jadi Itu Sudah Cukup Bisa Dimengerti Oleh Balita Umur 1-5 Tahun Untuk Sekedukasi Selanjutnya Untuk Balita Umur 1-5 Tahun Itu Adalah Kemampuan Untuk Bersuci Atau Cebok Dengan Benar Karena Memang Ini rentan Sekali Dengan Kesehatan Dan Jika Ini Tidak Dijaga Ini Juga Bisa Menyebabkan Keputihan Pada Anak Kecil Maka Kita Ajarkan Bahwa Bersuci Yang Benar Adalah Dari Depan Kepedalkan Diusahakan Memangkan Kepada Balita Bahwa Organ Organ Ini Penting Ini Adalah Privasi Tidak Sembarang Orang Boleh Memegang Selain Kamu Orang Tua Atau Dokter Di Bawah Pengawasan Orang Tua Ini Yang Perlu Kita Tekankan Privasi Semisal Ada Orang Yang Meminta Kamu Membuka Baju Atau Semisal Memegang Mulut Dada Paha Atau Ini Pantah Kamu Kamu Harus Lari Dan Bilang Kepada Orang Dewasa Nah Itu Kita Ajarkan Untuk Menghindarkan Terjadinya Pelecehan Seksual Bapak Ibu Oke Kita Lihat Poin Kedua Di Usia Tiga Dengan Seperti Tauan Biasanya Anak Sudah Mulai Agak Kritis Mulai Tanya Sebenarnya Aku Keluar Dari Mana Terus Adik Kenapa Ada Di Perut Dan Seterusnya Pada Ditek Ini Kita Harus Menjawab Pertanyaan Ini Dengan Jujur Tapi Dengan Sederhana Dengan Terang Jangan Mengalihkan Pembicaraan Contoh Saat Kita Dengan Anak Sedang Santai Kemudian Ada Cicak Di Binding Dan Sedang Melakukan Aktifitas Seksnya Mereka Kita Ditanya Itu Ngapain Cicak Itu Kita Tidak Boleh Menjawab Dengan Asal Tapi Kita Harus Menjawab Iya Mereka Sedang Melakukan Perkalinan Dan Itu Untuk Melanjutkan Keterunan Maksudnya Supaya Mereka Nanti Punya Anak Saya Berasal Dari Mana Aku Dari Mana Keluar Dari Mana Dari Perut Kok Bisa Dari Perut Keluar Lewat Mana Kita Jelaskan Keluar Lewat Vagina Kenapa Bisa Di Perut Kita Jelaskan Bahwa Bisa Di Perut Karena Memang Dimasukkan Oleh Ayah Melalui Penis Ke Vagina Mama Tapi Itu Harus Dilakukan Setelah Orang Menikah Yang Kita Titik Beratkan Atau Kita Garis Bawah Kita Kebali Di Sini Adalah Tentang Konsep Pernikahan Atau Perkawinan Jadi Pada Usia Ini Kita Tekankan Komitmen Pernikahan Bahwa Tidak Boleh Kita Melakukan Hubungan Seks Itu Arti Yang Kita Jelaskan Ada Penis Masuk Ke Vagina Itu Sebelum Kita Menikah Itu Sudah Bisa Dimengerti Oleh Anak Usia 10 Tahun Ke Bawah Oke Kita Lanjut Untuk Remaja Menjelang Remaja Kita Jelaskan Tentang Itu Haid Mimpi Basah Perubahan Fisik Dan Bagaimana Cara Membersihkan Diri Atau Bersuci Kalau Di Islam Mungkin Kita Ajarkan Caranya Bagaimana Step by step Niatnya Dan Yang Terakhir Pendidikan Seks Yang Perlu Kita Sampaikan Ke Remaja Itu Adalah Tentang Nilai Moral Tentang Kerugian Seks Bebas Dan Juga Jenis Penyakit Bahwa Saat Sebenarnya Kita Melakukan Seks Harga Diri Kita Terkurangi Atau Menjadi Rendah Di Hedapan Orang Lain Bahwa Masyarakat Itu Tidak Akan Bisa Menerima Banyak Sekali Yang Tidak Bisa Menerima Walaupun Mungkin Ada Beberapa Masyarakat Yang Lebih Toleran Bahwa Di Agama Itu Adalah Dilarang Apa Ruginya Sek Bebas Kamu Bisa Mengalami KTD Kehamilan Tidak Diinginkan Akhirnya Akan Memangkan Bursi Dimana Itu Bisa Membahayakan Nyawa Dari Si Ibu Itu Sendiri Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Memberikan Contoh Dari Video Yang Sudah Punya Sekali Di Youtube Tentang Video-video Pendek Tentang Rubinya Melakukan Sek Bebas Dan Banyak Sekali Saya rasa Referensi Dari Buku-buku Oke Kita lanjut Nah Ini Yang Terakhir Bagaimana Tipsnya Menghindari Godaan Sek Bebas Karena Sekarang Di Masyarakat Kita Sek Bebas Free Sek Baik Itu Mungkin Ada Yang Kelokalisasi Ada Yang Mungkin Dalam Tanda Kutip Jualan Online Dan Lain Sebagainya Atau Mungkin Justru Dari Teman Pacar Dorongan Untuk Melakukan Sek Bebas Gimana Supaya Anak Kita Terlindungi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Apa Yang Bisa Kita Sampaikan Kepada Anak Anak Supaya Mereka Bisa Menahan Dirinya Untuk Tidak Melakukan Bebas Yang Pertama Kita Tenangkan Kepada Mereka Bahwa Kamu Harus Menyayangi Diri Sendiri Bahwa Tubuhmu Milikmu Itu Sang Terhadap Ini Adalah Master Peace Karya Dari Sang Maha Dari Tuhan Jadi Ini Harus Dijaga Karena Ini Adalah Amanah Tidak Ada Orang Yang Bertanggung Jawab Terhadap Diri Kamu Selain Dari Diri Kamu Sendiri Yang Kedua Yang Perlu Kita Sampaikan Kepada Anak Anak Kita Adalah Usahakan Untuk Tidak Pacaran Karena Bagaimanapun Namanya Pacaran Ada Interaksi Ketemu Ngobrol Kangen Dan Seterusnya Efeknya Apa Pasti Mengarah Ke Aktivitas Seksual Walaupun Aktivitas Seksual Belum Pasti Berarti ML Belum Pasti Berarti Intercourse Ata Penetrasi Tapi Aktivitas Pacaran Akan Mengarah Ke Situ Mungkin Pertamanya Gandengan Kerangkul Bahu Bingga Jilum Kening Pipi Bibir Leher Dada Dan Seterusnya Akhirnya Kebelas Jadi Kita Sarankan Yang kedua Untuk Tidak Berpacara Yang ketiga Bicara Dengan Pihak Yang Berti Dan Bertanggung Jawab Kita Sampaikan Kepada Anak-anak Kita Bahwa Jika Kamu Ingin Tahu Sesuatu Tentang Seks Tentang Seksual Hal-hal Yang Mungkin Jarang Orang Membicarakan Karena Dianggap Tidak Layak Dianggap Tahu Kamu Bisa Bertanya Kepada Pihak Yang Menjawab Semisal Orang Tua Guru Biologi Guru BK Atau Siapapun Yang Sekiranya Bisa Menjawab Dan Dengan Pengertian Dengan Benar Berikutnya Poin Keempat Usahakan Kemana Pun Berbusara Dengan Sopan Sesuai Identitas Seks Saya Garis Bawahi Disini Sesuai Identitas Seks Karena Banyak Sekali Sekarang Mulai Anak-anak Itu Orientasi Yang Gerdida Mungkin Ada Jewek Yang Kecowoan Antik Gini Gitu Ya Kemudian Ada Cowok Yang Kemayu Pakai Lipstick Pakai Anting Dan Seterusnya Kita Tentangkan Bahwa Perempuan Identitasnya Seperti Ini Laki-laki Seperti Ini Jangan Sampai Mereka Menjadi Orang-orang Yang Merasa Jiduannya Tertukar Oke Berikutnya Poin Kelima Hindari Peer Group Atau Grup Sebagai Teman-teman Yang Aliran Free Sex Semisal Anak Kita Mengalami Mohon maaf Semisal Anak Kita Mengalami Atau Memiliki Teman Yang Memang Buruknya Semuanya Disitu Melakukan Free Sex Anak Kita Akan Cenderung Melakukan Konformitas Penyesuaian Dengan Kelompok Jadi Misal Satu Kelompok Lima Orang Empat Orang Sudah Melakukan Hubungan Sex Dengan Pacarnya Satu Orang Ini Akan Cenderung Melakukan Juga Kenapa Dibuli Dan Seterusnya Sehingga Lebih Baik Jika Kita Punya Peer Group Yang Beraliran Free Sex Silahkan Untuk Langsung Menghindarinya Lebih Kerenang Dengan Yang Bagaimanapun Visual Yang Ada Di Pornografi Dan Audionya Sangat Merangsang Dan Sangat Mengarahkan Kita Untuk Hubungan Sex Jadi Dari Pornografi Perbanyak Puasa Kita Tahu Dengan Puasa Kita Kondisi Kita Tidak Sekuat Saat Kita Puasa Sehingga Diikuti Juga Dengan Dorongan Seksual Juga Melemah Berikutnya Kita Tekankan Pada Dan Kita Untuk Melakukan Olahraga Dan Mengejar Prestasi Itu Lebih Baik Untuk Masa Depan Mereka Dan Akhir Poin Inti Adanya Ketemadanan Dari Keluarga Dialog Selalu Perkembangan Anak Kesulitan Yang Berikan Bacaan Bacaan Yang Bernutrisi Yang Bagus Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Tanamkan Nilai-nilai Religiositas Dalam Setiap Langkah Dan Suasana Keluarga Kita Kiranya Itu Saja Bapak Ibu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kesabarannya Menikuti Materi Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Kepada Ya terima kasih Bu Isna Atas Pemaparannya Yang Luar Biasa Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Bertanya Mengaktifkan Mic Lalu Bertanya Nanti Bisa Dijawab Oleh Bu Isna Atau Jika Malu Menggunakan Mic Bisa Pakai Bahasa Tulisan Ditulis Di chat Nanti Saya Yang Membacakan Silahkan Bapak Ibu Semuanya Halo Assalamualaikum 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 Silahkan Pak Iya Mohon Sedikit Penjelasan Ini Judulnya Pendidik Untuk Pendidikan Di Sekolah Itu kan SD SMP SMA Ya Kalau Berganti Buku-bukunya Kebetulan Saya guru Biologi Pertanyaan Saya Pada Saat Usia SD SMP Itu kan Bukunya Pendidikan Tasar Yang Saya Lihat Buku Biologi Itu Fulgar Mohon Penjelasannya Kalau Itu Tidak Di Arah Jangan Jangan Nanti Keliru Ini Satu Masukan Aja Saya Lihat Emang Vulgar Itulah Pelura Pendamping Apa Salah Satunya Guru Biologi Memang Ada Teknik Mengajarnya Itu Satu Kedua Reformasi Sek Sebetulnya Sudah Lama Bahwa Tuntutan Kaum Laki-laki Dan Kaum Perempuan Itu Lama Kalau Saya Pernah Ikut Di Seminarnya Sekarang 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 Nomor Tiga Dulu Paling Sekarang Sudah Sama-sama Nomor Satu Nah Ini Mengapa Sekolah Yang Disampaikan Kurangnya Sehingga Banyak Yang Gap Gapang 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 Perlunya Ada Pendidik Itu Sebetulnya Harus Ada Khusus Karena Tadi Reformasi Sek Sudah Laki-laki Dan Perempuan Itu Sudah Sama Tuntutannya Tapi Pertanyaannya Gini Mengapa Sedikit Sekali Hanya Yang Ditukasi Saya Pernah Masih Ingat Diundang Ada Guru Pika Dan Bologi Yang Lainnya Tidak Pernah Diri Semacam Pembekalan Mohon Pencerahnya Terima kasih Pak Mualidin Atas Pertanyaannya Jadi Kenapa Kok Di dalam Pelajaran Seks Itu Untuk Pembekalan Guru-guru Itu Lebih Sedikit Kemudian Banyak Materi Yang Sebenarnya Vulgar Tapi Disampaikan Terus Berasar Silahkan Dinyalakan Dulu Terima 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 Bapak Untuk Tadi Saya Pertanyaan Jadi Gini Yang Pertama Untuk Konten Biologi Untuk Anak SD Mungkin Itu Anu Ya Dari Pemerintah Mungkin Intervensi Jadi Kita Nanti Bisa Masukkan Mungkin Ke Kemdikut Atau Minimal Kita Mulai Dikit Jadi Gini Semisal Bukunya Sudah Kita Gunakan Kita Bisa Memberikan Pendampikan Kepada Anak-anak Dengan Penjelasan Yang Sesuai Dengan Umur Mereka Seperti Yang Saya Berikan Contoh Tadi Jadi Sesuai Dengan Umur Mereka Dan Intinya Karena Anak Kecil Ini Masih Belum Punya Konsep Mantang Tentang Nilai Bahwa Ini Benar Ini Salah Ini Boleh Ini Tidak Boleh Dan Harus Bagaimana Maka Kita Perlu Memberikan Itu Tadi Dasar Nilai Bahwa Untuk Bisa Melakukan Hubungan Seks Misalnya Itu Harus Menikah Atau Kepada Anak-anak Sebenarnya Yang Paling Inti Adalah Bagaimana Membuat Mereka Terhindar Dari Pelecehan Seksual Dan Bagaimana Mereka Bisa Mengurus Tubuhnya Bahwa Ini Laki Laki Seperti Ini Besok Seperti Ayah Saya Perempuan Kalau Besar Seperti Ini Bahwa Bagian-bagian Penting Saya Itu Dijaga Nah Kalau Konsep Pelaksanaan Selama Ini Di Sekolah Memang Lebih Banyak Beban Ini Diarahkan Kepada Guru Yang Punya Tugas Tentu Contoh Ini Katanya Sama BK Perkembangan Anak Ini Yang Guru Biologi Ini Sebenarnya Bekerjasama Dengan Guru Lain Caranya Bagaimana Semisal Kalau Memungkinkan Disampaikan Pada Saat Terapa Dinas Bahwa Kita Punya Program Kayak Gini Jika Gak Bisa Kita Bisa Share Pamflet Pamflet Atau Selebaran Bagaimana Si Anak Itu Harus Melindungi Dirinya Sendiri Harus Menitai Diri Sendiri Yang Ini Bisa Dias Oleh Semua Orang Jadi Seperti Itu Menurut Saya Kita Share Dalam Bentuk Pamflet Ya Ke Grup-grup Anak Itu Atau Kita Sediakan Di Depan Ya Di Depan Itu Kan Ada Semacam Liflet Brosur Atau Apa Yang Diambil Oleh Anak Ini Adalah Sosialisasi Dan Pendidikan Yang Sementara Itu Oke Terima Kasih Terima Kasih Kembalikan Moderat Ya Itu Untuk Yang Lainnya Silakan Untuk Bertanya Silakan Bapak Ibu Materinya Ini Materi Yang Hot Jadi Bagaimana Naka Jika Pendidik Menentang Bapak Ibu Guru Harus Menerangkan Kepada Para Sesuanya Tentang Seks Silakan Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Saya Mau Tanya Yang Kemarin Malam Belum Terjawab Yang Mana Yang Tentang Yang Yang Malam Malam Kemarin Oke Jadi Gini Setiap Orang Apalagi Anak Itu Punya Cara Yang Berbeda Dalam Mengekspresikan Kasih Sayang Kepada Orang Tuanya Ada Yang Suka Memeluk Mencium Ada Yang Mungkin Bisa Meluarkan Dengan Kata Kata Terima Kemudian Ada Bisa Surprese Ada Yang Tidak Bisa Mengungkapkan Itu Tapi Bisa Dengan Sentuhan Bisa Jadi Anak Putranya Panjeningan Putra Ibu Itu Adalah Tipikal Anak Yang Memang Ini Tipikal Yang Mengungkapkan Kasih Sayang Lewat Sentuhan Jadi Saat Dia Dusel Ke Panjeningan Dia Merasakan Ini Kenyamanan Touchnya Jadi Sentuhan Antara Skin to Skin Antara Panjeningan Sama Putranya Panjeningan Itu Menyebabkan Sensasi Nyaman Atau Tenang Di Anak Tersebut Jadi Saya Rasa Itu Masih Dalam Batas Yang Wajar Karena Si Anak Mungkin Pelan-pelan Sambil Bisa Dikasih Pengertian Ya Bahwa Ini Buda Ngerasa Nggak Nyaman Nih Adik Kalau Mau Ini Sudahnya Buda Aja Jangan Dusel Disini Geli Atau Apa Mungkin Bisa Dialihkan Ke Hal Seperti Itu Masih Wajar Bu Ya Itu Tadi Jawabannya Ya Ibu Jadi Kalau Anak Kelas 2 SD Itu Suka Dusel Itu Masih Wajar Ya Kalau 30 Atau 40 Dusel Kemarin Juga Wajar Katanya Bukan Anak Kalau Oke Ini Kayaknya Ada Pertanyaan Lagi Bapak Boleh Langsung Jawab Di Itu Cap Saya Bacakan Oke Setuju Ibu Kalau Ada Pelajaran Pendidikan Seks Di Sekolah Dari Taufik Rahman Oke Begini Ada Pendidikan Seks Di Sekolah Saya Pribadi Pribadi Saya Kalau Ada Pendidikan Seks Di Sekolah Saya Setuju Tapi Kalau Pelajaran Mungkin Belum Diperlukan Bapak Kalau Khusus Tentang Pelajaran Pendidikan Seks Jadi Pelajaran Kita Hari Ini Pendidikan Seks Enggak Tapi Mungkin Lemuatan Diperlukan Jadi Gini Non-seu Kebetulan S1 S2 Saya Kemarin Memang Ngambilnya Konsennya Ke Hal-hal Seperti Ini Dan Saya Melakukan Mungkin Mulai Dari Kota Besar Maupun Sampai Di Kota Saya Yang Kecil Itu Memang Pemahaman Anak-anak Tentang Pendidikan Seks Masih Sangat Rendah Sehingga Mereka Tidak Memiliki Persepsi Yang Benar Padahal Kita Kalau Kita Tidak Memiliki Pengetahuan Yang Adekuat Tentang Sesuatu Kita Bisa Melakukan Hal Yang Salah Kalau Panjangan Nanya Kalau Pelajaran Pendidikan Seks Saya Masih Merasa Itu Belum Perlu Tapi Kalau Muatan Materi Atau Semisal Kontens Informasi Tentang Pendidikan Seks Saya Sangat Setuju Itu Sangat Perlu Saya Begitu Ya Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Yang Lain Bisa Disampaikan Ada Sedikit Waktu Sekitar 5 Menit Lagi Oke Sudah Mungkin Saya Rasa Sudah Cukup Disampaikan Kesimpulan Dari Materi Yang Ibu Sampaikan Tadi Oke Terima Kasih Bapak Ibu Untuk Atensinya Yang Perlu Menurut Saya Kesimpulan Pada Materi Hari Ini Bahwa Untuk Kita Bisa Melindungi Anak Kita Dari Free Sex Kita Jangan Merasa Malu Jangan Semuanya itulah tadi sesi penyampaian dan tanya-jawab untuk materi bila pendidik bicara seks. Saya Iqbal Yusuf, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besar ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Hos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isna yang telah memberikan pemaparan yang begitu jelas. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah telah menjadi moderator. Terima kasih. Mungkin sesi pada hari ini sudah selesai. Saya sebagai Hos mengucapkan maaf kalau banyak salam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.